bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada hari ini 3 februari 2019 pukul 00.24 saya akan memberikan tutorial tentang antrian apotek dari sim rs hansa jadi dari antrian apotek ini yang perlu kita siapkan adalah kita harus mengupload folder antrian ke webserver ini bisa masuk ke folder web apps atau bisa juga di luar itu nanti isinya seperti ini ada config nya juga config nya diatur host nya localhost user password user database nya password database nya dan nama database nya database nya bisa database mysq atau maria db selain itu ada juga script sql yang harus dijalankan di data basic anda ini seperti ini script nya bisa di paste atau bisa juga di import oke setelah di upload ke webserver kita bisa menghasilkan lewat web browser setelah ini setelah ini setelah ini seperti ini jadi nanti bisa disiapkan monitor atau screen atau bisa juga komputer biasa dengan monitor biasa tapi bisa pakai mouse nanti pasnya tinggal klik atau tinggal nyentuh ini ambil antrian nah ini ada antrian apotek antrian apoteknya di klik nanti nge-print otomatis ke printer default printer default nya bisa printer thermal tadi pada saat saya klik ini gak kita gak perlu nge-click kakin lagi karena saya udah men-setting browser chrome ini menjadi modul kioska bagaimana caranya simple tinggal tambahin dari shortcut nya kioska printing kebetulan ini saya pakai linux kalau pakai windows tinggal cari shortcut nya tinggal tambahin kioska printing oke sekarang modul display sama modul pemanggirnya modul display nya ini dari sini hanya antrian apotek sekaligus modul color nya juga jadi nanti disiapkan komputer dengan 2 display 1 display buat display antrian 1 buat pemanggirnya bisa langsung jalankan dari jar nya atau bisa juga lewat terminal atau bisa lewat command from nah ini seperti ini tampilannya ini buat display nya antrian bisa pakai monitor yang lebih ya ini buat pemanggirnya saya coba saya coba saya coba nah ini soalnya seperti ini silahkan menuju ke loket apotek 1 ini bisa loket nya bisa sampai sampai loket misalkan saya coba nomor antrian apotek 1 loket 2 silahkan menuju ke loket apotek 1 oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih